Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya anak-anak hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Amal seperti biasa sebelum pelajaran dimulai mari kita mengucapkan basmala bersama-sama bismillahirrahmanirrahim oh iya Ustazah mau nyanyi bentar dulu ya Garuda Pancasila akulah pendukungmu patria proklamasi sedia berkorban untukmu nah tadi Ustazah sudah nyanyi tentang apa Garuda Pancasila kira-kira hari ini kita belajar tentang apa yuk kita simak video berikut ini hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran PPKN ayo teman-teman mari kita belajar bersama jangan lupa ya sebelum belajar kita harus berdoa dulu semoga setiap proses pembelajaran kita hari ini ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT nah tadi kan sudah mendengarkan Ustazah Amal nyanyi apa nyanyi tentang Garuda Pancasila berarti hari ini kita akan belajar tentang lambang tentang bunyi dan penerapannya perhatikan gambar di bawah ini perhatikan ada burung Garuda Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia burung Garuda yang gagah dan perkasa juga memiliki perisai yang memuat simbol dari sila Pancasila di tengah-tengahnya ini ada gambar sila Pancasila apa itu simbol sila Pancasila? simbol adalah lambang dari sila Pancasila yang pertama ada gambar bintang bintang melambangkan sila ke-1 rantai emas melambangkan sila ke-2 pohon beringin melambangkan sila ke-3 kepala banteng melambangkan sila ke-4 dan yang terakhir padi dan kapas melambangkan sila ke-5 nah tadi ada 5 lambang dari sila Pancasila kita beralih ke bunyi sila Pancasila sila 1 ketuhanan yang maha esa sila 2 kemanusiaan yang adil dan beradab sila 3 persatuan Indonesia sila 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sila 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia setiap bunyi dari sila Pancasila memiliki arti atau penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa menerapkan setiap bunyi ini dalam kehidupan kita sehari-hari contohnya contoh penerapan sila ke-1 yang pertama mempercayai adanya Tuhan yang kedua menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah nah kita itu percaya bahwa Allah itu ada dan kita juga menjalankan ibadah kita juga mengetahui di Indonesia ini ada 6 agama yang pertama Islam Katolik Protestan Hindu Buddha dan Konghuju 6 agama ini mereka melaksanakan sholatnya di tempat yang berbeda-beda Islam di masjid Katolik atau Protestan di gereja Hindu di pura Buddha di vihara dan Konghuju di kelenteng jangan sampai salah nulis ya jangan sampai salah tempat oke meskipun ada 6 agama tapi kita harus menghargai kita harus menyayangi antar sesama contoh penerapan sila ke-2 membantu teman atau orang lain yang sedang mengalami kesusahan menghargai pendapat orang lain ketika ada temanmu atau saudaramu atau tetanggamu yang sedang membutuhkan bantuan kita kita harus segera membantunya jangan sampai kita tidak membantu orang lain karena hidup hidup di dunia ini kita butuh bantuan orang lain ya terus contoh penerapan sila ke-3 menjaga persatuan dalam masyarakat kedua menghargai kebudayaan orang lain ada berbagai budaya di Indonesia ini kita harus menghargainya gak boleh kita ngecek ah budayamu jelek budayamu gini tidak boleh ya meskipun kita berbeda budaya berbeda adat kita tetap harus menghargainya contoh penerapan sila ke-4 mengikuti musyawara dengan baik menghormati pendapat atau keputusan orang lain ketika kalian sekolah kalian sedang melakukan diskusi ibu guru berikan tugas berdiskusi nah saat kalian berdiskusi kita harus menghargai atau menghormati pendapat orang lain ya kita harus juga mengikuti diskusi itu dengan baik gak boleh membuat gaduh gak boleh membuat diskusi itu berantakan dan kita gak boleh menjadi orang egois sehingga kita tidak menghargai pendapat orang lain tidak menghormati ya contoh penerapan sila ke-5 tidak berlaku boros takat terhadap aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum kalau kita punya banyak uang jangan dihambur-hamburkan lebih baik kita tabung karena suatu saat nanti tabungan itu akan bermanfaat untuk kita dan kita juga harus menaati aturan aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum misalnya kita harus menyebrang di zebra cross semuanya sudah ada aturannya ketika lampu merah kita harus berhenti lampu kuning tandanya kita harus berhati-hati dan lampu hijau kita harus jalan kalau misalkan kita tidak menaati aturan apa jadinya pasti semuanya tidak tertata dengan tertib ada aja yang mengalami kecelakaan atau yang lainnya nah itu tadi jelasan dari ustada tentang lambang negara Indonesia simbolnya dan bunyi beserta penerapannya minggu lalu kita juga sudah belajar mengenai hidup rukun di rumah hidup rukun di rumah itu termasuk dalam contoh penerapan sila ke tiga dan sekarang kita belajar sikap hidup para pejuang kemerdekaan yang sesuai dengan sila pancasila di dalam buku tematik nanti ada beberapa sikap para pejuang yang mencontohkan sesuai dengan sila pancasila oke pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdallah alhamdulillah iraq alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati